KB Tulung Agung mengikuti perekaman data EKTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Perekaman data ini merupakan salah satu persiapan pelaksanaan pemilu bulan April mendatang. Para warga binaan ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat menunjukkan EKTP. Perekaman data ini hanya bagi warga binaan asal Kabupaten Tulung Agung, sedangkan untuk warga binaan dari luar kota masih dilakukan pendataan oleh KPU. Sesuai data, terdapat 174 warga binaan yang belum memiliki EKTP dan belum melakukan perekaman data. Namun jumlah tersebut berkurang lagi karena sesuai data yang dimiliki oleh Dispenduk Capil, sebagian dari mereka sudah melakukan perekaman data. Seluruh data yang direkam hari ini akan dikirimkan ke pusat oleh Dispenduk Capil untuk dilakukan penunggalan data. Nantinya setelah EKTP selesai dicetak, pihak Dispenduk Capil akan mengirimkannya ke pengelola lapas untuk digunakan saat hari pemilihan. Hal ini dikarenakan warga binaan dilarang membawa EKTP, sehingga pengelolaannya diserahkan ke pihak lapas. Yang pertama untuk persiapan menghadapi pemilu, jadi ini adalah pesta demokrasi warga, masyarakat warga Indonesia harus memiliki EKTP. Oleh sebab itu, saya melakukan perekaman untuk menghadapi pilpres, pemilu, jadi sudah siap untuk digunakan. Nah, hasil perekaman ini saya kirim ke pusat untuk ditinggalkan. Sebenarnya kondisi lapas isi hari ini adalah 550.67, yang sudah terdaftar warga Tolong Agung sendiri, kemarin waktu direkam oleh anggota yang merasa dirinya belum punya EKTP katanya, terdaftar kita sampaikan ke KPU 261. Ternyata setelah dicek oleh KPU, oleh Jukcapil, 87 sudah pernah terekam. Jadi, istilahnya 174 lagi data itu belum terekam. Namun, saat hari ini dicek lagi, dari 71-74 kemungkinan besar sudah banyak juga yang terekam. Karena otomatis itu, kalau sudah terekam, dia merekam lagi akan membal, istilahnya tidak diterima, Pak ya, masuk keluar nama ini yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena isi rutan itu fluktuatif, isi selalu berubah-ubah. Terus juga pemindahan dari luar daerah, ini banyak juga kita dapat pemindahan dari luar Tolong Agung. Nah, masalah mereka-mereka yang berada di luar wilayah Tolong Agung, berarti di luar wilayah KPU untuk berkomunikasi dengan KPU di mana alamat narapidana ini berada. Hingga saat ini, masih belum ada keputusan terkait adanya tempat pemungutan suara di dalam lapas. Pihak KPU sendiri masih mengusulkan adanya TPS khusus lapas dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Dari Tolong Agung, Sagi Pamungkas, KSTV